Sebagai wujud nyata pengabdian dari masyarakat, Partai Perindo melakukan fogging di beberapa wilayah di Jawa Barat, Tengah, dan Timur. Kegiatan fogging juga merupakan bentuk kepedulian perindo pada kesehatan lingkungan masyarakat. Partai Perindo terus memberikan manfaat nyata lewat berbagai program yang dekat dengan masyarakat. Di Tuban, Jawa Timur, DPW Reskiu Perindo Jawa Timur melakukan fogging di Dusun Kelampok, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding. Pengasapan dilakukan untuk mengantisipasi nyamuk demam berdarah memasuki musim penghujan. Jadi untuk memberikan fogging gratis di saat musim penghujan yang memang dikhawatirkan adanya nyamuk demam berdarah. Warga sangat mendukung program ini selain membasmi nyamuk demam berdarah, pencegahannya, dan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Fogging juga dilakukan di Desa Kabunan, Pemalang, Jawa Tengah. Aksi fogging yang dilakukan DPD Perindo Pemalang ini disambut gembira oleh masyarakat sekitar. Warga berharap memasuki musim hujan ini, lingkungan mereka bisa terbebas dari wabah demam berdarah. Yang satu ini, wujud kepedulian dari Kartini Perindo. Sayap Partai Perindo ini mengadakan bakti sosial bagi-bagi sembako kepada warga di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Dalam baksas ini, DPD Kartini Perindo Sukabumi membagikan 1 ton beras yang terbagi dalam 400 paket beras kepada warga yang kurang mampu. Insya Allah, kegiatan ini akan digunakan setiap bulannya dengan dibagikan di Kecamatan. Di Partai Perindo, jadi kami dari Sayap Partini Perindo, hari ini turun ke Sukabumi, Kota Sukabumi, untuk memberikan beras gratis kepada orang yang bersama. Beragam program bantuan yang dilakukan Partai Perindo tidak lain sebagai upaya memberikan alternatif solusi dari persoalan real di tengah masyarakat. Langkah ini tentu sejalan dengan visi yang diusung Perindo, yakni mewujudkan Indonesia lebih sejahtera. Tim Liputan AI News melaporkan.